Kota Madinah Al-Munawaroh, terdapat seorang pengemis buta yang merupakan seorang Yahudi. Dia hidup seorang diri, namun sangat membenci Rasulullah SAW. Begitulah kebiasaan pengemis buta Yahudi. Setiap hari dia selalu mengatakan kepada orang-orang yang menghampirinya dan mencela Rasulullah SAW. Ketika seseorang mendekatinya dan memberikan koin kepada pengemis buta tersebut, pengemis buta dengan lantang terus menghasut dengan mengatakan bahwa Muhammad Rasulullah SAW adalah penyihir, pendusta, dan sebagainya. Pengemis buta, apakah Muhammad ditanggamu? Begitulah yang dilakukan pengemis buta setiap hari. Menyebar dusta kepada setiap orang yang berlalu-lalang di pasar kota Madinah Al-Munawaroh. Dan menyebar kebencian, tidak lelah mencela Rasulullah SAW. Hingga kemudian Rasulullah SAW mengetahui keberadaan dan kebiasaan yang dilakukan pengemis buta Yahudi tersebut. Kemudian Rasulullah SAW memutuskan untuk mendatangi pengemis buta Yahudi setiap hari di pasar. Setiap pagi Rasulullah SAW mendatangi pengemis buta Yahudi tersebut. Rasulullah SAW mengetahui pengemis buta Yahudi dan menyuapi dengan makanan lejat. Rasulullah SAW menyuapi pengemis buta sangat lembut, namun tanpa berkata apapun. Pengemis buta bertanya kepada seseorang yang menghampirinya setiap kali Rasulullah SAW selesai menyuapinya makan. Wahai saudaraku, apakah kau mengenal orang yang tadi menyuapiku? Tidak, aku tidak mengenalnya. Dia menyuapiku dengan makanan yang lezat setiap hari. Mungkin wajahnya pun tampan-tampan hatinya. Tidak seperti Muhammad, dia pembohong, dia pendusta. Kebiasaan menyuapi makanan pengemis buta Yahudi ini, Rasulullah SAW lakukan di hari-hari menjalang wapannya beliau. Hingga kemudian Rasulullah SAW wapat yang berarti kedukaan bagi seluruh umat Islam. Pengemis buta Yahudi pun tidak bisa lagi menikmati makanan lezat yang biasanya Rasulullah SAW bawakan setiap hari. Suatu hari, sahabat Rasulullah SAW sekaligus mertuanya Abu Bakar As-Siddiq mengunjungi kediaman Aisyah Radyo Allahu Anhu. Abu Bakar As-Siddiq hendak bertanya kepada putrinya sekaligus istri Rasulullah SAW. Ya Aisyah putriku, adakah sunnah kekasihku? Rasulullah SAW yang belum aku kerjakan. Wahai ayahku, kau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satupun sunnah Rasulullah SAW yang belum pernah ayah lakukan. Kecuali satu sunnah saja. Sunnah apakah itu? Setiap pagi Rasulullah SAW selalu membawakan makanan untuk pengemis buta Yahudi yang ada di sana hingga menyuapinya. Abu Bakar As-Siddiq pun mulai menyuapi pengemis buta Yahudi tersebut. Demi mengikuti sunnah kekasihnya Rasulullah SAW. Alaihi wassalam. Siapa kamu? Aku orang yang biasa menyuapimu Bukan, bukan orang itu Kau bohong Orang yang biasa menyuapimu dengan penuh kesabaran dan kasih sayang kepada aku Abu Bakar Asidik terharu dengan cerita itu Hingga kemudian menangis Aku memang bukan orang itu Aku hanyalah sahabatnya Lalu, dimanakah dia? Siapa namanya? Orang mulia itu telah tiada Dia adalah Muhammad Rasulullah SAW Benarkah perkataanmu? Benarkah iya Muhammad? Benar Muhammad Rasulullah SAW adalah orang yang selalu menyuapimu Setelahnya, tak pernah sedikitpun melaku kasar padaku Sehingga Melaku kasar padaku Begitulah Begitulah pengemis buta Yahudi menyesali perbuatannya Ia sangat menyesal sambil menangis terseduh-seduh Hingga kemudian pengemis buta Yahudi bersahadat di depan Abu Bakar Asidik Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran penting Yakni sifat Rasulullah SAW yang penyabar dan penyayang Kepada setiap orang sekalipun orang tersebut mencela dan menghinanya Sehingga kemudian sifat penyabar dan penyayang Rasulullah SAW Membuat pengemis buta Yahudi malah berbalik menyayangi dan menghormati Rasulullah SAW Serta mendapat hidayah dari Allah SWT Yang berperan sebagai pengemis buta Bebri Diantoro Yang berperan sebagai Abu Bakar Asidik Muhammad Najril Habani Yang berperan sebagai Aisyah Radiallahu Anhu Hanipa Khairun Nisa Yang berperan sebagai saudara satu Dito Al-Pahreji Yang berperan sebagai saudara dua Gita Herawati Yang berperan sebagai saudara tiga Ramga Ramadhani Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh